hmm sekilas hampir sama bos ya cuma yang ini lebih tebal sedang ini abis-tibis beda ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Gojek Madiun oke berbicara soal televisi digital kita tidak lepas dari alat tempur yang kita gunakan untuk mendapatkan sinyal karena TV digital itu berhubungan dengan sinyal itu meliputi antena kita harus bagus kabel kita yang kita gunakan harus bagus pula semua itu saling berhubungan untuk supaya kita mendapatkan sinyal yang maksimal oke pada kesempatan kali ini saya akan memberikan sedikit tips ya cara memilih kabel antaranya yang bagus bagaimana ciri khasnya dan bila kabel itu bersambung dan usahakan jangan bersambung bos ya karena itu mempengaruhi sinyal yang kita dapatkan kalau nyambungnya tidak benar sinyalnya akan terganggu ya kemudian asal menyambungnya benar enggak masalah sih asalkan benar dan nanti akan kita berikan caranya menyambung kabel yang benar berikut jack konektor yang masuk ke STB maupun ke DTV ya jack konektornya itu kita biasanya menggunakan F-konektor oke untuk yang pertama saya akan saya punya dua buah contoh kabel kabel antaranya ini serupa tapi tak sama ini yang yang ini yang kabel biasa ini tembaganya agak tipis maaf enggak begitu kelihatan ini ya ya agak tipis kan tembaganya ini tembaganya ini agak tipis kalau saya usahakan jangan membeli yang tipis seperti ini bos ya usahakan membeli yang seperti ini ini tembaganya tebel nah beda kan kelihatan bedanya kan yang satu tebel yang satu tipis ya kalau serabutnya sih saya enggak begitu mementingkan yang penting ini bos tembaga tunggalnya ini nah kelihatan ya maaf pilihlah kabel antena yang bertembaga tebal seperti ini ya karena nanti penerimaan sinyalnya akan beda oke dan usahakan kabelnya jangan bersambung kalau bersambung nanti mempengaruhi asalkan nyambungnya benar enggak masalah nanti akan saya kasih tahu triknya caranya menyambung kabel antena yang benar ada pun alat-alatnya yang digunakan yaitu sederhana aja tang isolasi cutter atau silet atau pisau yang tajam enggak apa-apa bisa Anda gunakan oke dan ini yang disebut F-connector yang ini bos ya ini F-connector namanya nah ini F-connector yang dinamakan F-connector seperti ini dan sambungannya sedang sambungannya ini ya sambungannya seperti ini ini ya nah ini sambungannya biar kita gunakan nanti seperti ini contoh ya contoh aja ini seperti ini dan yang masuk ke STB atau ke DTV yang ini kita sambungkan seperti ini nanti gampang dan mudah kalau di toko harganya setah lima ribu perak ini bos seperti ini satu pasang seperti ini jadi F-connector gunakanlah F-connector untuk nyembung kabel ini ya untuk masukkan mencolokkan ke STB maupun digital maupun TV digital ya gunakan F-connector beserta sambungannya oke oke bagaimana cara menyambung kabel ikuti videonya sampai selesai dan kita lihat bisa kita lihat hasilnya dan semoga tips yang tak seberapa dari saya ini semoga bermanfaat bagi Anda semuanya simak sampai habis ya terima kasih dari saya Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh sukses selalu buat Anda semuanya Joss terima kasih 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 terima kasih